Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi sahabat amalkom dimana berada Hari ini adalah hari keempat DOD yang kita coba besarkan di ruangan atau di tempat loading yang lampunya selalu on selama 24 jam kurang lebih ke depan sekitar 1 minggu atau maksimal 10 hari nah di hari keempat ini kita coba akan melakukan vaksinasi ND1 yang sebenarnya atau baiknya itu ketika DOD nyampe langsung dikasihkan cuma waktu itu kemarin belum sempat beli sehingga baru akan kita kasihkan hari ini kurang lebih ada 300 ekor kematian Alhamdulillah sampai hari keempat ini baru 1 ekor Insya Allah ke depan juga akan lebih baik kita cek untuk cara ngasih vaksinnya Oke sahabat amalfam ini kita menggunakan vaksin dari Medivac nah ini ND B1 nah ini dosisnya karena ini 300 dosisnya kita pakai yang dosis 500 ya karena harga dosis 200 dengan 500 selisihnya cuma 2000 jadi mending beli dosis yang 500 yang pasti berlebih sih nanti jadi ya pasti akan kebuang tapi dari segi harga akan lebih murah daripada kita beli yang 200 gitu jadi ini ini campurannya nah ini masih segel kita baru ambil dari freezer tadi nah ini kita coba buka kita larutkan jangan lupa ininya dilobangin dulu nanti supaya lebih mudah untuk meneteskan untuk cara ininya sebenarnya akan lebih mudah itu ketika DOD sampai itu langsung divaksin cuma kemarin saya belum sempat sehingga harus dilakukan di hari keempat karena waktunya sih memang dan usahakan kalau bisa jangan lebih dari hari keempat ya karena DOD ini sangat riskan terhadap virus-virus yang tidak bertanggung jawab dan akan apa namanya memperlambat kalau sampai nanti terinfeksi oke nah ini DOD yang udah hari keempat ya agak telat sih ngasih vaksinnya tapi mudah-mudahan ini tetap sehat jadi sahabat di mana pun berada meskipun DOD ini kita besarkan tidak lebih dari 40 hari karena langsung masuk ke rpH tapi yang namanya vaksin itu tetap wajib ya untuk eh ke depan sampai menuju rpH itu DOD yang ketika kita pelihara itu aman sehingga panennya pun maksimal dan menguntungkan jadi sahabat ya Nah ini salah salah satu caranya nah ini caranya kita paskan di mata nah satu tetes aja cukup seperti ini ke hidung atau mata namanya juga vaksin tetes ya diteteskan nah ini dilakukan seterusnya sampai selesai kalau temen-temen nunggu sampai selesai ini 300 ekor ya kurang lebih setengah jam dan kalau saya lakukan setengah jam nanti bosan nontonnya jadi nanti akan sebagian saya selesaikan nah kira-kira sepertilah contohnya menggunakan vaksin ini Oke gitu sahabat Nah ini lumayan sudah mulai besar-besar nanti saya update lagi kira-kira tiga atau empat hari kedepan Oke salam sukses salam baik-baik